Ukraina segerakan evakuasi anak-anak di beberapa kota dan desa di dekat garis deban Zaporizhia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Kepala Wilayah Zaporizhia, Yevgen Mironenko, pada Rabu 27 September 2023. Diketahui sejak Juni lalu, Ukraina terus berupaya merebut kembali Zaporizhia yang diduduki Rusia. Sementara itu, pejabat daerah mengatakan total 59 anak sudah dievakuasi dari kota tersebut. Evakuasi ini dilaksanakan di lima permukiman, yakni Kuliapul, Stepnokirs, Rehobrasenka, Yekorivka, dan Novopafrika. Perintah evakuasi ini diumumkan pada Agustus setelah pemerintah menyebut situasi keamanannya sulit. Langkah ini dilakukan sebab pasukan Rusia melakukan perlawanan sengit. Sebagai informasi, sebulan yang lalu tentara Ukraina berhasil merebut salah satu desa di sana. Desa tersebut yakni desa Robothin di bagian selatan. Ukraina pun mengumumkan kemenangan strategis karena keberhasilan merebut desa itu. Kemudian beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina melaporkan kemajuan di Zaporizhia. Kemajuan itu terkait tentara Ukraina yang berhasil menerobos garis pertahanan Rusia di Zaporizhia. Adapun serangan balik itu dibimbing oleh Jendral Oleksandr Tarnovsky. Jendral Oleksandr Tarnovsky